Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro Oke Takahiro people Di video kali ini aku mau ngajian ke kalian Bagaimana kita cara sablon kardus Jadi dari kalian itu Banyak banget yang nanya Kan kemarin udah sablon plastik Terus udah sablon akrilik juga Coba dong lengkapin juga Seperti sablon kertas, sablon kardus Atau sablon-sablon lainnya gitu Oke nanti mungkin aku akan ada juga Sesi atau konten untuk sablon gelas Sablon pulpen itu secara manual dulu ya Bukan ke arah yang Sekarang lagi trending atau Apa ya, kayak digital gitu Kan kemarin kita udah bikin sablon baju Sablon akrilik, sablon plastik juga udah ya Udah lama, nah sekarang aku mau bikin konten Bagaimana cara untuk sablon Kardus gitu atau kemasan Jadi aku mau sablon kemasan kardus Untuk packing clothing kecil-kecilan aku Oke kita lihat aja bagaimana cara sablon Kardus atau cara sablon packing baju Oke? Oke Takahiro people yang pertama Kita ambil dulu dusnya ya Untuk mengukur sablonannya Nah jadi area yang akan aku sablon itu adalah Bagian depan Terus belakang sini Dan juga pinggir-pinggirnya ya Belah sini mungkin Jadi aku perlu ukur dulu Untuk Bikin desainnya ya Nah jadi Ini kan nanti kita lipat seperti ini ya Ini dilipat, ini juga kelipat Nah berarti Kita butuh ukuran segini aja Jadi kita akan ukur dulu Panjang kali tingginya aja ya 25 25 x 26 Oke kita udah dapet ukuran untuk Depan dan belakang Yaitu 25 x 26 Nah selanjutnya kita harus dapet ukuran untuk pinggirnya ya Nah kan nanti kita lipat seperti ini Berarti kita harus dapet ukuran Ini Kebelah sini Kita ukur dulu ya Oke kita ukur disini Ini 4 4 ya 4 cm 4 x 4 x 4 x 26 Oke jadi kita udah dapet ukuran Yang pertama adalah 25 x 26 Dan yang kedua adalah 4 x 26 Oke kalau udah kita dapet ukurannya Langsung aja kita setting Untuk desainnya ya Dan juga template-nya di Corel Draw Oke Taka Hero People Jadi tadi kita udah dapet ya Ukuran untuk polanya Jadi kita akan ukur dulu ya Di sini kita akan ukur dulu Tadi kan kita udah dapet ukuran Depan sama belakang Berarti 25 x 26 Berarti disininya 250 Dan juga 260 Oke segini ya 25 x 26 Nah Tadi kan ada 2 bagian ya Ada Untuk depan sama belakang Berarti kita copy dulu aja Disini jadi 2 Nah Terus ada lagi Untuk bagian bawahnya Tadi 4 x 26 Oke disini kita bikin 260 Dan tingginya 40 Nah segini ya Kita tempatinnya Disini aja deh dulu Nah terus Biasa Depan belakang ya Atau 2 Berarti kesini Satu lagi kesini Jadi 2 Ini kayaknya salah deh Harusnya diputer Nah ini kayak gini Oke kita udah dapet 4 kolom template Atau 4 kolom ini Untuk nanti kita akan bikin Desainnya Seperti ini Sepertinya ini Desainnya akan agak lama Jadi aku akan skip dulu aja ya Oke takahiro people Jadi ini aku udah desain Seperti ini ya Jadi aku pake logo Takahiro cloud Seperti ini Ada instagram sama facebook Terus disini juga ada Tulisan arigato Atau terima kasih Dan juga ada gambar sepentol Aku gak tau tadi Nama di internet Lucu ya banget Lucu banget Aku sengaja bikin dulu aja ini Terus Disini aku juga nyantumin link Berupa Toko online aku Disini ada peringatan Bahan yang digunakan Dan instruksi-instruksi Untuk kain-kain Atau baju Yang akan aku bikin Jadi seperti Untuk dicuci Mengeringkan Jangan disetrik Atau apapun Seperti ini Oke Jadi ini untuk Pas kita dibuka Ada tulisan arigatonya Seperti ini Dan ini untuk cover depannya Ketika customer menerima paket Oke Kalau udah kayak gini Kita langsung aja Cetak screen Tapi Untuk cetak screennya Kita akan menggunakan Kertas minyak Atau kertas Kertas minyak Atau kertas kalkir Dan untuk cetaknya Aku akan pakai Kertas A4 Nanti akan kita potong-potong Dan kita udah gak butuh Seperti ini Jadi ini kolomnya Hanya untuk Ukuran saja Ini kita hapus Kita hapus Dan juga kita hapus Jadi nanti akan Ukurannya seperti ini Kita grup Seperti ini Terus ini juga Ini kita grup Seperti ini Jadi ini bisa Diprint pakai Kertas A4 Juga ya Kalau kalian punya Printer laser Bisa pakai itu Biar bagus Aku juga akan pakai Printer laser Untuk nge-printnya Kayak gini Nah ini kayak gini Jadi kita akan Print dua halaman Terus nanti kita potong-potong Ukurannya segini Atau sesuai aja ya Oke Langsung aja Kalau gitu kita ke Proses selanjutnya Oke tak akhirnya Jadi ini yang udah Kita print Menggunakan kertas minyak Hasilnya kayak gini ya Kalau misalnya kalian nanya Kenapa ini dipotong-potong Nanti kita kan Ada penetaan Atau peletakan Untuk area sabluan-sabluannya ya Karena bentuk Si boxnya kan Atau si packingnya Berbeda-beda gitu Gak satu Ukuran atau datar Jadi ini harus Dipisah-pisah dulu gitu Mungkin aku disini Akan pakainya Dua screen ya Kayak gini Oke aku akan tunjukin dulu Box packingnya ya Nah kayak gini Sekarangnya Nah kalau misalnya udah Ini kan nanti Ada peletakannya Seperti ini Kita akan pisah-pisah Nah jadi untuk Tengahnya mungkin Seperti ini Terus ini untuk Di bagian dalemnya Jadi ketika Si customer Buka kemasan itu Seperti ini kan Nah si boxnya terbuka Nanti ada sablon Di tengah Seperti ini Nah Kayak gini Kayak gini Nah terus Untuk yang kecil ini Yang kecil ini Aku mau taruh Di pinggir sebelah sini Nah Di sebelah sini Dan juga Ini Untuk yang ini Akan kita taruh Di sebelah sini Nah Kayak gini guys ya Oke ini screennya Sudah kita kasih obat ya Ini mungkin udah kering Ya seperti biasalah Kalian udah Sering nonton videonya ya Kalau kalian ngikutin channel aku Sini juga ada Yang lagi dikeringin Nah jadi kita akan cetak Pakai dua screen ya Ini mungkin yang pertama Kayak gini Ini Ini bisa dulu Begini di sebelah sini Nah Oke Yang kita kasih rak ban dulu Biar gak rubah posisinya Yang terlalu lama Nanti Biar detailnya Keduta Oke Taka Hero People Ini kemana yang udah kita cetak ya Screennya Kemudian sengaja didiamin dulu semalaman Biar si obatnya Kering merata gitu Terus ini kalau kalian nanya Kak ini kenapa ada bintik-bintik kayak gini Ini tuh Yang agak bocor-bocornya Dikit Jadi kita takut Ngotorin ke medianya Jadi kita tambah sedikit-sedikit Yang sekiranya Mengundang Atau takut Terjadi kebocoran gitu Dan disini kan kita akan Lakban dulu Atau tutup dulu Yang bagian bawah ini ya Jadi kita akan pakai dulu Yang atas ini Jadi kita tutup dulu Yang ini Oke Pakai lakban aja Sip Cukup 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 Sip Oke Kita setting dulu ya Formatnya Oke kita campurin dulu ya Si cat PVC-nya Atau kalian boleh pakai rubber ya Biar lebih murah Karena Ini untuk packing ini Gak akan mungkin dicuci ya Gak akan mungkin cuci Atau gak akan mungkin kena air Jadi untuk sekali gesut Gak apa-apa Kita boleh pakai PVC atau rubber GL yang murah gitu Setiapnya Oke guys jadi sebelum mulai Atau sebelum langsung Cetak massal Seperti biasa Kita udah bikin settingan format Seperti ini Agar cetakannya Gak lari Kita tadi ngetes-ngetes dulu ya Ke plastik Ada beberapa Langsung ke kardusnya Ya ada yang masih nutup kayak gini Oke kalau kita udah Cocok atau mantep Baru kita cetak massal semuanya Jadi Pasti harus satu-satu dulu Sampai nemu presisi Akuratnya gitu Oke guys jadi aku langsung balik ke belakang aja ya Mungkin video lagi Ini kolam bagus formatnya Yuh riwayi Astagfirullahadim Awasnya masuk keknya Astagfirullahadim Bodor Sampai dibantu sama admin depan Astagfirullahadim Tidakiction Udanged Udành Ud�� interestingly Ud crocod Ud Sub- proposing Ud 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 Hum Satu orang banding nyesun di bawah Kenan Kita akan catak yang satu sisi ya Atau yang bagian depan Nah ini Kita akan catak untuk bagian dalamnya Jadi ketika ada customer buka itu Ini kan bagian luar ya Ketika dibuka Nah disini masih ada Sablonnya atau Kata kata terima kasih Ketika sebarangnya dibuka Eh kok lo kok ngeblur Ngeblur Nah Jadi disini Di dalamnya akan kita sebelumnya Untuk luarnya Jadi ini dalamnya Jadi kita ganti lagi screennya Ini kita bikin format baru lagi Jadi kayak gitu sih Oke kita coba lihat dulu ya Ini untuk sisi yang kedua ya Nah 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 Ketika Oke guys, ini yang satu ya Untuk yang bagian pinggirnya Bagus juga ya Tuh Dan jelek screennya bocor dikit Untuk bagian sampingnya Oke, takah hero people Jadi ini hasilnya kayak gini ya Kita akan coba Nah, ini kalau dibuka kayak gini Ini pinggirnya juga udah Terus ini juga sebelah sini ya Nah, kurang jelas sih Sangat kecil Ini juga ke atas dikit, gapapalah Awas adek, ayy Oke, kita coba lipat dulu ya Oke, kita coba lipat Oke jadi kayak gini ya hasilnya Gini ya Terima kasih telah menonton